binti kutil kenapa? kan aku sudah bilang dia guys malem-malem ganggu orang mau tidur sama laki guys sumpah malem-malem dia tuh gangguin gue dia tuh ngomocotin gue gini udah ya cemok aku mau tidur dulu aku lagi bermesra-mersraan sama suami guys lagi ya gangguin iya guys digangguin gue ini manusia kenapa ini? eh karena aku sudah bilang kepada dirimu wahai si jemong kamu kalau memiliki konten memiliki bahan kamu pasti akan naik tetapi beda kalau kamu tidak memiliki konten hanya mengejar gif itu beda kalau kamu seorang konten kreator kamu memiliki imajinasi memiliki speaking kepada orang-orang bisa menarik semua orang-orang kamu akan membuahkan hasil gitu loh mongce kalau kamu disuruh menjauh kalau orang lain disuruh menjauhimu kalau dia menjauhimu biarkan lepaskan sorry oh iya gak usah takut lu dia tidur yang penting kau bikin konten yang sekiranya memang memang konten apa? tadi kan si jemong itu infi jemong kamu nyari satu jemong itu alasannya apa? udah aku nonton jemong siapa? siapa? yang mana? kan ada dua kau jemong yang mana? makanya kau jangan banyak banyak yang pertama yang pertama yang pertama yang pertama tinggalin dulu bukan yang kedua iya oh iya ada dia tuh sih saya juga kaget siapa yang undangin nih gak ada jemong terus semuanya itu gak enak sama si jakak ada jemong aja iya buh coba disemotan mau gitu ada yang komen aku bangsa gak tau kenapa kabur gak apa-apa lah berteman kalau mau aku gak gak apa-apa tapi terima kasih sudah support channel sudah baik hati dan memilih saya untuk karena lagi aku anpo aja cimung ini ngeribetin dia aku juga akan meninggalkanmu udah turun tangan buat 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 kenapa aku turun tangan aku gak pernah turun tangan oh gitu sudah memilih cimung yang butiran debu ini yang yang pembantu TKW ini jangan salah ya jangan salah pembantu TKW duitnya banyak anjay ya jangan ngeramehin kalau gak ada pembantu gak bersih rumah itu ya kan gak usah gak usah semua pekerjaan itu jika dilakukan dengan hal itu gak apa-apa rejeki barokah gak usah gak usah malu kamu mau membantu lah mau jualan aku juga dulu pernah jadi ya mengalirnya waktu nanti Aul bakal membukakan pintu rejeki yang lebih ketika kamu itu selalu bersyukur menjadi manusia gitu aku mah guys ya aku guys selama konten kreator ini aku tidak pernah yang namanya itu menyuruh kalian dan memaksa kalian gak pernah kalian harus nyawer gue pokoknya gak gak pernah karena terus aku 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 disini tuh guys kalau gak emang tuntutan sama pekerjaan aku memang disini tapi bukan disini doang netizen aku juga ada youtube aku juga ada bisnis-bisnis kecil lah meskipun gak gak banyak ukur memang punya aku tidak seperti Sultan Andara tapi tapi setidaknya aku bisa bisa apa namanya bisa membuat orang tua bahagia gitu loh emang gak usah khawatir kamu gak usah khawatir kamu kerja gitu gini-gini kamu jangan aku paling gak suka sama orang aku tuh hanya pembantu jangan kayak gitu karena kamu disanapun juga melewati tes kau becanda saja kau becanda muka kau melas emang umur berapa sekarang sih kamu kamu berarti sama kayak aku tapi kayaknya umurmu 30 30 30 sama ini ya kan jemong ngaku itu ada yang komen umurnya 32 jemong 35 jemong ini karena dia mukanya mukanya seperti itu karena dia kena musim panas musim panas musim panas musim gugur musim dingin campur jadi satu jadilah cemong guys ini cerita apa dari dulu dong sebenarnya gak mau 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 terusnya itu terusnya itu mau gitu terusnya itu mau gimana sih enggak kan kamu kan memiliki kapasitas diri dalam life bukan karena aku kamu dikenal banyak orang karena memang kamu sebelum-sebelumnya kamu terkenal karena tinggal lucu karena live dan lain-lain dan kapel itulah bukunya orang-orang kan pada kemanyan disitu bukan diri aku enggak maksudnya gitu jadi ya sesama konten kreator itu tidak boleh saling sombong guys jadi kita harus saling membantu tapi kepada orang yang memang bener-bener bisa dibantu aku sebenarnya enggak baik guys aku sebenarnya enggak baik aku cuman kemarin itu sama tempat cintaan saja ternyata aku pilih-pilih ya guys ya kalau live kamu respect sama saya saya lebih respect lagi sama kamu walaupun kamu tidak tahu ya siapapun orang yang bermasalah sama kamu bukan saya membencinya tapi saya no pikeh tenang aja kenapa hei kalau aku aku bukan membenci sebenarnya ada pro dan kontra bukan membenci ada pro dan kontra dan kita tidak bisa berkomunikasi Nah aku sama beliau beliau dan kayak aku sama mereka itu ada pro dan kontra aku lebih baik menghindar aku tidak membenci dan kamu cemong kamu nggak usah ikut-ikutan membenci usah dengerin Cemong dengerkan apa yang membuatmu nyaman yang pertama jangan dengerkan mereka yang eh apa tidak memiliki poin plus buat kamu maksudnya poin plus apa tidak menguntungkan kamu menguntungkan dan tetap support Hai terus kayak kamu dimana kayak support apa ya dalam kehidupan kayak kayak keluarga gitu ya usah nggak usah nggak usah khawatir nggak usah kehilangan orang-orang yang tidak terlalu penting Hah kalau mereka emang support kamu dan dia bilang baik-baik itu enggak papa Hai dengerin Hai Yes aku aku enggak mau lo ya kamu suka ikut-ikutan membenci orang kamu nggak mau aku kasih kan bilangnya enggak membenci tapi ngepik ya sama aja semuanya seumur-umur ya di Taiwan nggak pernah bikin sama dia sumpah cemong ya woi ada enggak woi SS-nya cemong sama dia rakodanya nggak ada ya woi terus dia tuh tiba-tiba itu lihat cemong penung-penuhnya 2k aja dia langsung tergiyur inget-inget saya tidak mau ya begitulah dan buat para kreator mungkin ya kalau summen sudah di atas kalau summen sudah di atas jangan silap mata maksudnya silap mata gimana ya jangan me apa namanya merendahkan seseorang karena ketika kamu merendahkan seseorang kamu bakalan bakalan lebih rendah dengan seseorang tersebut karena apa karena ya kamu sendiri kalau kamu udah banyak view jangan mengira kamu itu terbanyak viewnya masih banyak di atas kamu yang viewnya lebih banyak gitu aku mau selalu ngomong sama temen-temenku yang selalu kayak cemong ini cemong kalau kamu banyak view kamu harus tetap semangat jangan berpacu pada view aku ngomong kayak gitu nggak cemong kamu harus ada bahan bicara biar mereka tidak jenuh yang kedua ya kan aku selalu ngomong sama kamu aku orang yang nggak pelit ilmu guys terus jangan mencap menyempelekan seseorang tapi ini masalahnya tante-tante biarin aja masa bodoh kamu nggak ngobos aku tante-tante nggak kenal gue siapes nggak kenal udah aku selalu berdoa ketemu partner B partner B viral lagi naik lagi aku di ujung ujung monas setelah partner B ini crash tapi keras kita nggak bukannya nggak pikir karena terlalu banyak orang yang ngomong aku nggak suka kalau terlalu banyak orang yang ngomong itu menghalangi pikiranku jadi aku nggak suka kita crash bukan berarti kita bermusuhan tapi kita masih berkomunikasi di belakang tapi tidak di depan karena apa kita cukup beli keluarga di belakang karena di depan itu banyak musuh Hai gitu aku udah ngomong sama teman-temanku kita sudahi konten ya karena apa karena memang penonton kita bertabrakan jadi gitu udah selesai itu terus tapi aku sama teman-temanku aku masih banyak masih apa namanya masih komunikasi Hai tapi memang tidak konten lagi makan tidak tidak konten lagi karena apa daripada konten diterusin ganggu pikiran udah nggak bodo amat lain aja sama diterima nih lebih banyak lebih dasyat ya sama diterima tuh dulu tuh udah hancur-hancur hati itu terus Allah membukakan pintu ya seperti itulah makanya kuasa Allah itu tidak main-main jangan jangan apa namanya jangan pernah jangan pernah menyempelikan orang pokoknya itu aja yang pernah membelikan orang pokoknya tetap fokus aja Hai emang teman sih banyak perasaan temannya itu aja iya dong aku membatasi pertemanan biar tidak ada penggiatan temanku itu aja iyalah aku mah sirke pertemananku ku minimalisir biar tidak sakit hati biar tidak dipianati banyak buat apa ya itu bener dosa nangis yang mau buang air matamu Hai gimana deh ganti lama-diam aja di blokirkan gelar hahaha 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 iya bukir aja nusuk aku tolong satu orang dua orang tiga orang ntar kalau di hebat edi hebat di blokir ntar dia juga bikin aku lagi kalau mau enggak cara mempersulit cara mempersulit hidup orang tidak usah tentang rezeki tidak usah tentang apa mempersulit apa kalau orang nggak suka ke kita kita blokir dia bikin akun baru blokir lagi dia sulit sendiri hidupnya nah disulit sekali nanti dia bikin akun harus masukin nomor HP bikin akun banyak dia nanti mungkin lagi makasih Buna Vivi gitu gitu aku tidak mempersulit diri kok semang fitur blokir tinggal pencet itu kenar dia nggak bakal bisa lihat kita lagi nah kalau dia masih kepo pasti download tiktok bikin dicok lagi toksik lagi kamu blokir lagi bener itu ya udah ayo nyari teman ayo tapi kalau di blokir kan kalau misalnya dia ke Devi boleh dong ya kan blokir kan bisa kalau dia toksik aku enggak punya teman nggak apa-apa yang punya duit punya teman ngabisin duit buat apa ya kan bun ya kan bun selabiu ini jam berapa sih sama satu 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 ять Terima kasih.